Hai sahabat youtube, welcome to ebow channel, channelnya tutorial segala ayah Di video kali ini, aku akan share lagi ke kalian cara membuat foto sampul youtube atau foto banner youtube melalui hp di tahun 2022 Bedanya, video aku kali ini dengan video aku sebelumnya, di video kali ini aku akan memberikan cara yang sesimpel mungkin dengan hasil yang maksimal Dan ini solusi banget atau recommended banget buat kita para youtuber pemula yang bermodalkan hp tanpa mempunyai kapasitas memori yang besar Disini saya akan menggunakan Canva, Canva bisa dioperasikan melalui web browser Untuk web browsernya disini aku akan menggunakan aplikasi google chrome ya sahabat Nah sebelum kita mulai, kalian boleh like, komen, share, dan subscribe ebow channel Supaya channel ini terus berkembang dan supaya kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai Oke sahabat, kita langsung aja ke tutorialnya Disini aku menggunakan web browsernya yaitu aplikasi google chrome Kalian boleh bebas menggunakan aplikasi web browser apa Seperti opera mini, firebook, atau yang lainnya Disini aku menggunakan aplikasi google chrome Kita masuk aja langsung Lalu kita ketik di pencarian untuk mencari dulu ukuran banner youtube nya Nah kita ketik aja langsung ukuran banner youtube nanti hasilnya akan seperti ini Lalu kita geser untuk pencarian gambar Ini hasilnya begitu banyak sekali ya sahabat Kalian boleh pilih up sesuai yang kalian butuhkan Nah aku pilih yang warna putih ini ya yang polos Supaya nanti kita mudah mengaplikasikannya Oke kita download dulu Tekan agak lama layarnya Lalu kita klik download Oke cukup cuma satu detik aja untuk mendownload gambarnya ya sahabat Setelah selesai di download kita kembali lagi ke pencarian Kita kembali lagi ke pencarian Lalu kita masuk langsung ketik Canva.com Nah aplikasi kanva ini sahabat kalian Sebelumnya kita harus login dulu Harus punya akun dulu Nah ini dia tampilan browsernya kanva Untuk yang belum daftar Belum registrasi boleh Pilih 3 garis yang ada di atas Lalu klik daftar Nah disini kita bisa melanjutkan Dengan akun google facebook Atau dengan email Aku seriankan sih kita lanjutkan dengan email Nah kalian masukkan email yang kalian akan daftarkan Dan ikuti langkah-langkah selanjutnya Karena disini aku sudah mempunyai akun Di canva Aku langsung aja masuk Masuk lagi ke garis tempat yang ada di atas Lalu klik masuk Nah aku lanjutkan dengan email Aku masukkan Alamat email punya aku Setelah itu aku masukkan juga Kata sandinya Oke lalu kita akan dibawa Ke halaman selanjutnya Yaitu branda kanva Ini dia Brandanya kanva Kita langsung aja klik di pencarian Karena kita akan membuat banner Jadi klik aja banner youtube Nanti kita akan otomatis Diberikan Desain-desain banner yang bagus Tanpa harus Tanpa harus kita Mengukur-ngukur lagi gambarnya sahabat Nah ini dia tampilannya Ini adalah Desain-desain gambar Nah untuk disini Ada yang tulisannya RP berbayar Berarti itu kita harus perlangganan terlebih dahulu Nah untuk yang tidak Berarti itu gratis Nah aku pilih yang ini ya sahabat Kita langsung dialihkan ke pengeditan Nah backgroundnya yang warna pink ini Aku akan ganti Rubah warna menjadi warna biru Klik aja langsung Backgroundnya lalu kita Rubah warna Sesuai yang kita inginkan Aku disini aku pakai warna biru Oke setelah itu Aku akan memasukkan Template banner Atau ukuran banner Yang tadi kita Download di google chrome ya Nah untuk itu Kita unggah file dulu Disini klik Unggah file Nah kita cari File yang udah kita Tadi download ya Lalu kita masukkan Ukuran banner yang tadi Kita download di google chrome sebelumnya ya Sahabat Nah Oke udah selesai Nah ini dia Kita sesuaikan ukurannya Kita tarik ujung ke ujung Setelah sesuai ukurannya Lalu kita disini Di bawah ini banyak menu ya Sahabat Kita pilih menu transparansi Yang ada di bawah Kita strok aja ke kiri Terus Klik transparansi Nah transparansinya Kita Ubah Kecilkan Dan kita Setelah selesai Kita pilih posisi Nah posisinya Kita pilih yang Ke paling belakang Jadi si template Bannernya itu Ukuran bannernya itu Berubah jadi Ke ukuran yang paling belakang Nah disini Aku akan menggunakan foto aku Yang udah aku unggah tadi Nah kita fokus aja ya Sahabat Disini Untuk bannernya Kita fokus aja Di tengah Itu di garis horizontal Di kedua Haris horizontal Nah itu adalah Ukuran banner Yang pas sekali Untuk Sampu youtube kita Oke aku disini Mengganti tulisannya Menjadi nama channel aku Lalu aku ganti Fontnya ya Jenis Huruf Jenis Hurufnya Fontnya aku ganti Lalu disini Aku perkecil Tabnya Supaya Gambar aku keliatan Disana Muka aku keliatan Sudah disini Sudah disini Sudah disini Sudah disini Sesuai keinginan kita Ajar Dibagus-bagusin Pokoknya ya sahabat Nah kita fokus aja Di kotak yang ini Yang aku Tandai Nah ini adalah Sample youtube Youtube nya nanti Di handphone ya Kita segini aja Pokoknya ngedesainnya Nah untuk Tabnya ini Aku ganti lagi Warna menjadi Warna biru Agak terang Sesuaikan dengan temanya Disini Dan aku mau ganti juga Ini tulisan ini Kita ganti Klik aja Itu tulisannya Lalu kita ganti Dengan tulisan kita Nah disini Aku mau pakai Jadi slogan aku Ini Slogan channel aku Aku ganti tulisannya Apakah slogan channel aku Setelah itu Aku akan geser Kesebelah atas Aku akan Membesarkan Ukuran font nya ya Supaya lebih terlihat Nah geser Geser Gini aja Sesuai keinginan kita Sesuai selera kita Gimana bagusnya aja Sahabat ya Aku yakin Kalian bisa Mengeditnya Lebih bagus Daripada aku Nah disini Aku mau tambahkan Elemen Disini ada Tadi ada Tanda plus Lalu kita pilih Elemen Nah aku Mau tambahkan Logo instagram Dan disini Aku akan Menuliskan Nama instagram Aku disini Jadi aku Tambahkan logo instagram Dari elemennya Terus kita Tanda plus lagi Yang ada di pojok kiri bawah Tambah lagi Text Disini aku Pakai text Nah kita tulis aja langsung Disini aku akan tuliskan Nama instagram Aku Selesai Aku ganti fontnya Gaya tulisannya Aku ganti Lalu aku juga Mengubah ukuran fontnya Dikecilkan Kita sesuaikan Tempatnya Ya sahabat Nah Tunggu selesai Klik lagi Aku mau tambahkan Lagi Stiker-stiker lain Yang berhubungan Dengan channel aku Nah disini Aku karena pakai Tuturnya pakai hp Terus Nah aku akan Tambahkan Disini Stiker Yang berbentuk hp Tangan sedang memegang hp Kita perkecil Untuk menambahkan Stiker elemen yang lainnya Kita klik aja Tombol plus Yang ada di pojok kiri bawah Yang itu Nah disini kita pilih Elemen lagi Kita klik di pencarian Aku mau cari gambar kamera Terus aja langsung Kamera Nanti disini muncul Photo Apa ya Template Ataupun Stiker-stiker kamera Sebagai macam Nah Menyaksilnya banyaknya Salah Aku pilih yang ini Benar Kumpul kecil dulu Pendekan dulu ya Ininya Atang Posisinya Supaya enak Untuk mengecilkan Kita klik aja Arah-arah pojoknya itu Kita kecilkan Riosnya aja Nah setelah itu Sudah beres Mau pakai satu stiker lagi Kita cari ya Mana yang bagus Sudah dikasih sahabat Yang bagus Nah aku pilih yang ini sahabat Oke Selesai Seperti ini Nah untuk menyimpannya Klik tombol panah Yang ada di pojok kanan atas Lalu klik unduh Pilih unduh Kita cek list Empat pengaturan pengadar Lalu kita unduh Nah disini Menyiapkan desain Oke Untuk desain Banner atau sampul Youtubenya sudah selesai ya Sahabat Jangan lupa like, subscribe Dan komen Di bawah ini Dan aktifkan notifikasinya Jika tidak ketinggalan Informasi Langsung aja Kita masuk Ke aplikasi youtube Untuk Memasang Sampulnya ya Sahabat Ini channel aku Adik channel Nah Lalu Tekan tombol Yang gambar kamera Di sudut ini Nah ini dia Untuk menggantinya Disitu Pilih dari foto anda Lalu kita masukkan Yang udah kita download Dari Nah kita cubit aja Langsung Untuk menyesuaikannya Dan ini Gak perlu Digeser-geser lagi Ini udah pas banget ya Ukurannya sahabat Oke Gitu aja ya sahabat Jangan lupa klik simpan Yang ada di pojok Kanan atas Lalu kita Tunggu perubahannya Kita klik channel anda Lalu kita lihat Nah ini dia Hasil editan banner kita tadi Sampulnya jadi cucuk banget kan Hasilnya maksimal banget Oke Sekian tutorial dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Dan komen Ibu channel Jangan lupa aktifkan Notifikasi loncengnya Supaya kalian Tidak ketinggalan Informasi menerima Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih